Jadi doa itu mas, intinya ojok waleh-waleh doa Dan yakinlah doa itu suatu saat akan terkabung Tinggal tunggu waktu, pasti terkabung Tinggal tunggu waktu Pasti terkabung, tunggu waktu Dan doa langgasannya harus hulyakin Harus yakin Yakin bahwa doa itu Tuhan mendengarkan doa saya dan akan mengabungkan Tanpa diiringi dengan rasa yakin Tidak akan bisa terkabung Ini doa Itu yang paling penting dan harus juga dibawah doa kita Oke mbak Bagaimana mbak Agar setiap doa yang kita yakini Itu bisa terwujud dan dikabulkan oleh Tuhan Soalnya kan banyak orang itu yang ahli doa Tapi Setaknan hidupnya Ini jalan di tempat Itu bagaimana untuk agar doa kita bisa terwujud Kita terkabul Begini kan mas Itu kembali ke keyakinan Karena Tuhan itu tidak pernah memandang kalian itu berbaju apa Berbangsa apa, bersyukur apa Yang dibutuhkan Tuhan itu bagaimana kalian itu yakin dengan apa permintaan kalian akan tersapai Jadi kalau doa itu nyabok Kenapa toko tidak terwujud Terwujud doanya Aku yakin Karena tidak sungguh-sungguh Karena sungguh-sungguh itu gandingannya kalau yakin Hulyakin Kalau kita tidak hulyakin dengan apa yang kita doakan Tidak bakal terwujud doa itu Tidak bakal terwujud Apa ini Sepisan jaluk rati kei Mandeg Bindu rati kei mandeg Ya sudah gak bakal Terus demo Nah demo Jadi saya dimu ini apa Minyak goreng Kalau kita gak antri Ke supaya juga dapat Jadi doa itu mas Intinya Ojuk waleh-waleh Doa Dan yakinlah doa itu suatu saat akan terkabul Tinggal tunggu waktu Pasti terkabul Tinggal tunggu waktu Pasti terkabul Tunggu waktu Dan doa langgasannya harus Hulyakin Harus yakin Yakin bahwa doa itu Tuhan mendengarkan doa saya Dan akan mengabungkan Tanpa diiringi dengan rasa yakin Gak akan bisa terkabul Ini doa Itu yang paling penting Harus juga dibawahi doa kita Oke Mbah Mbah pada hakikatnya itu Kita itu Sebenarnya perlu berdoa gak Perlu Masalahnya kan Kita sudah diberi Kenikmatan Semuanya lah dari Tuhan Nah itu pada hakikatnya kita Tetap perlu berdoa Perlu berdoa Yang pertama doa itu Apa yang harus Dijikan panjatkan Doa yang dipanjatkan Terima kasih Tuhan Oh Wujud syukur Wujud syukur Jadi terima kasih Tuhan Jadi apa yang pernah selama ini Kita nikmati itu Diterima kasih dulu Ada kurang lebihnya Kita meyakini Kita selalu berdoa Akan ditambah Dan dikabulkan Jadi Kalau masalah doa Sebenarnya gak usah harus Pakai bahasa Inggris Bahasa Jerman Bahasa Arab Gak usah Sesuai apa yang jendangan Pahami doa itu sendiri Dengan bahasa Jawa Paseh Karena notabene orang Jawa Bahasa Inggris nomor 5 Karena bahasa Inggris kita Yang jelas Tidak Paseh Artinya Buh Bihak Kalau saya sendiri Itu Anu mba Kadang-kadang itu Merasa Malu Mau berdoa Masalahnya juga Itu tadi Wis Wis Diparingi Sembarang kalir Tinggal menikmati Wis Nerima Apa Jari Gusti Lain itu Kadang Ada perasaan Malu Mau berdoa Wajar Sebagai orang Jawa Yang mempunyai rasa malu Tinggi itu Wajar Karena memang Itulah Asli Newang Jawa Yang mempunyai Rasa malu Orang Kalau sudah kehilangan Rasa malu Waduh Enggak Karo-karo Syukur Penjangan Masih punya rasa malu Malu dengan Sang Pencipta Maling bagaimanapun Tuhan Tetap akan Mengabulkan Doa kita Tetap Tinggal tunggu Waktu Kapan Pasti akan Mengabulkan Tunggu waktu Yang penting Yakin Dan yakin Bahwa Doa kita akan terkabul Jangan pernah malu Karena Tuhan membuka Pintu seluah-seluahnya Untuk selalu berdoa Tuhan akan mengabulkan Tuhan akan mengabulkan Diyakini saja Yakin Karena Nolabene sekarang Kan harus Antri Apapun Sama Doa kita Juga harus Ngantri Sama Nah itu Apa tergantung Apa ya Perilaku kita Juga Ya jelas Jelas Tuhan pasti Akan menilai Apa yang kita Lakukan Sehari-hari Kan yang perlu Kita ingat Dan garis bawahi Hidup itu Harus Pakai Perantara Ini yang harus Dikaris bawahi Orang hidup itu Gak bisa Gak pakai Perantara Sedangkan Nabi Muhammad Dipanggil Ke Sabtuju Perantaranya Siapa Jibru Gitu Jadi orang hidup itu Jangan lupa Harus pakai Perantara Kalau tidak pakai Perantara Nonsen Bisa hidup Jadi Kalau ingin Kita maju Kita harus pakai Perantara Ya bertawasul Ya iya Jelas Jelas Kalau orang Jawa Dulu juga Juga begitu Ya Sama Jadi Apa Dengan Lantaran Leluhur Ya Enggak Jelas Itu Kadang-kadang Banyak orang Oh Ini Sirek Musrik Yang Danyangan Dia itu Nggak tahu Danyang itu Danyang itu Sebenarnya Danyang 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 Katakanlah Babat Tisau Itu Dan itu Kan ibarat Leluhur Kita Jadi Dibilang Musrik Seandainya Kirim Terus Biar Selamat Itu 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 Bagi Saya Enggak Musrik Enggak Karena Kita Wujud syukur Dan Mengenang Beliau Yang sudah Sirefaya Babat Desa Seperti ini Dan Menjadikan Desa kita Seperti ini Jadinya Itu Wujud Syukur Kita Itu Kalau Sekaranya Dibilang Musrik Sirek Bahkan Banyak Juga Misalnya Beribadah Tekun Bersyukur Tapi Hanya Kepada Tuhan Tapi Dengan Sesamanya Mengabaikan Ini Kalau Saya Kurang Pas Bukan Keliru Kurang Pas Karena Kita Hidup Yang Perlu Digarisbawahi Adalah Perantara Kalau Dengan Tuhan Langsung Tidak Mungkin Bisa Mas Perantaranya Doa Gusti Saya Minta Uang Satu Teruk Tidak Mungkin Jatuh Tidak Ada Harus Pake Perantara Harus Pake Perantara Perantara Doa Doanya Gusti Allah Mengakuin Penjenengan Kesini Itu Perantaranya Gitu Tapi Tuhan Kalau Kita Mau Berhubungan Tuhan Itu Harus Pake Perantara Itu Yang Harus Digarisbawahi Jadi Gak Bisa Kita Tuhan Saya Minta Teruk Datang Gak Mungkin Datang Lepas Dilar Mitsubishi Bola Gitu Jadi Hidup Itu Simple Kalau Kita Sudah Mengerti Tentang Kehidupan Itu Simple Sangat Simple Yang Terpenting Bagaimana Kita Berbuat Baik Kepada Sesama Ini Kunci Kehidupan Walaupun Itu Kita Menanam Padi Yakin Lah Tumbuhan Lain Rumput Lain Pasti Ketumbuh Bener Enggak Ini Kehidupan Jadi Kita Kita Berbuat Baik Ada Saja Yang Klek Kombuni Klek Kok Itulah Kehidupan Kalau Kehidupan Dibuat Sama Keleru Mas KB Semuanya Kan Keleru Jadi Dibuat Beda Itu Apa Lep Bedo Apa Bukan Ngerti Kila Nanti Bedo Gek Kalau Misalnya Menanam Padi Harus Tinggal Perawatannya Tinggal Perawatannya Kalau kita Sudah Menanam Ya Tumpunya Siketeki Gimana Enggak Memang Seperti Itu Yakin Lah Kalian Menanam Padi Rumput Lain Pasti Ikut Tumpu Kalau Kita Enggak Merawat Sedang Kita Rawat Aja Kita Masih Ada Kejalongan Kanan Kiri Itu Sudah Terbiasa Ini Nih Jokapok Namanya Kehidupan Karena Sukses Itu Perlu Proses Oh Jadi Hal-hal Sepilih Seperti Ini Banyak Orang Yang Mengabed Apalagi Anak-anak Yang Sekarang Ini Notabenya Dididik Dengan Bangsa Barat Jadi Kadang Lupa Dengan Asal Dari Kecil Sudah Dicekoi Mbak Ya Dicekoi Yang Metabenya Kurang Luar Jadi Aku Berharap Penonton Di luar Sana Dengan Channel Yang Ada Disini Mudah-mudahan Bisa Tercerahkan Semuanya Bisa Kembali Menjunjung Tinggi Harkat Martabat Suku Jawa Ini Bisa Mendunia Ini Yang Aku Harapkan Dari Hari-hari Bang Ngapun Tadi Panjenengan Menyampaikan Danyang Mbak Danyang Itu Sebenarnya Manusia Jadi Yang Babat Awal Dengan Danyang Itu Sama Saja Sama Jadi Danyang Itu Sebenarnya Danyang Itu Sebenarnya Yang Membabat Ini Itu Yang Secara Umum Kalau Misalnya Bicara Mistis Misis Susah Dibuktikan Jadi Orang Yang Penonton Di luar Sana Juga Bingung Ini Yang Secara Umum Danyang Itu Adalah Orang Yang Membabat Desa Itu Dan Biasanya Matinya Juga Dikubur Di Daerah Situ Ditandai Dengan Pohon Besar Yang Dipunden Jangan 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 Punden Punden Itu Berarti Memundi Mundi 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 Apa Mundi Mundi Junjung Tinggi Aku tetap Mengenang Terima kasih Mbah Yang pernah Babat Yang Bihin Tanpa Sampan Babat Mungkin Tidak Seperti Ini Saat Ini Terima Kasih Bukan Sirik Bukan Musrik Itu Tondo Matur Nuwun Kalau Yang Dihubungkan Dengan Makhluk Halus Seperti itu Mbah Kalau Makhluk Halus Begini Itu Makhluk Halus Itu Setiap Jengkal Apa Yang Kita Injak Semuanya Ada Makhluk Halus Bahkan Makhluk Halus Itu Memang Ciptakan Tuhan Tuhan Menciptakan Dua Dunia Dunia Kita Dan Dunia Goib Dunia Goib Bangsanya Ngoten Ngoten Ibu Tapi Apakah Mereka Bisa Disebut Danyang Bagi Saya Tidak Karena Danyang Itu Ada Di Dunia Nyata Sedangkan Mereka Ada Di Dunia Gaib Bisa Disamakan Gak Bisa Danyang Gaib Dan Gaib Karena Kita Tidak Hidup Di Alam Gaib Ya Susah Karena Kita Hidup Di Alam Nyata Ini Danyang Yang Jelas Danyang Karena Yang Wabat Itu Orang Itu Jelas Lain Kalau Cerita Kita Beda Cening Bukan Danyang Lagi Cening Bukan Danyang Lagi Gue Malah Nyiro Gidul Kalau Beda Malah Kan Repot Kita Beda Kalau Kita Danyang Berarti Itu Yang Pernah Berprestasi Mbak Batisok Seperti Ini Dan Itu Yang 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 Memundi Memundi Jadi Wujud Syukur Matur Suun Ini Mati Tidak Karena Yang Mati Itu Butuh Cuma Doa Nah Disana Memancatkan Puja Dan Puji Kehadirat Tuhan Yang Bisa Dengan Wong Jowong Bukan Untuk Mereka Jadi Pangan Bareng Bareng Untuk Rasa Mangan Mati Itu Logika Hidup Seperti Itu Logika Hidup Karena Yang Kita Bahas Ini Adalah Kehidupan Jadi Logika Hidup Seperti Itu Baik Nggak Enak Yang Itu Dibilang Sirik Maksudnya Nggak Ada Itu Cuma Bahasa Yang Untuk Melemahkan Budaya Kita Yang Intinya Sudah Kromo Inggil Sudah Berbudiluhum Jadi Kita Sengaja Memang Dilemahkan Ben Nyapo Mulai Selemah Akhirnya Selemah Kekurangan Akhirnya Bentrok Penak Dipecah Belah Kita Akan Kehilangan Budaya Kalau Bangsa Hancurlah Sebuah Bangsa Ini Terkait Dengan Menembah Kepada Gusti Kepada Tuhan Bagaimana Orang Jawa Untuk Menembah Kepada Tuhan Caranya Seperti Apa Kalau Orang Jawa Kalau Kita Sebagai Orang Jawa Menembah Tuhan Kita Sebagai Orang Jawa Harus Begini Orang Jawa Dulu Kalau Menyembah Tuhan Harus Seperti Ini Jadi Ini Sebetulnya Begini Sebetulnya Yang Bener Itu Begini Sebenarnya Ceklen Atimu Tutupen Kupingmu Apa Apa Diceklen Atimu Bener Jawa Melayu Melayu Tidak Murah Bakal Tengok Pas Duh Gusti Kul Mungsi Duma Kesucian Tidak Kesetanan Kegewanan Tidak Menyembah Beneran Tidak Menyembah Tidak Melayu Berbang Dirilah Tengok Tengok Itu jelas Yang kedua Kenapa Kok Ditutup Kuping Uang Kalau ditutup Kuping Otomatis Kan Ragu Ngapapa Nggak Jadi Kita Pas Katakan Allah Wakbar Katakan Allah Wakbar Kan Ceklen Atimu Tutupen Kuping Bukan Begitu Ya Asli Ini Beda Bahasa Jadi Mantap Kerasa Kesti Tutupen Kuping Ceklen Atimu Ben Piy Is Men Ciptane Iso Berhubungan Rasa Kalo Gusti Ini Karena Gusti Ini Alam Semesta Itu Sebetulnya Ada Diri Kita Sendiri Yang Kita Tayangkan Hari Hari Ini Alam Yang Kecil Alam Yang Besar Ada Di Sanubar Kita Ini Jadi Banyak Orang Yang Keliru Rusia Itu Jauh Tidak Kita Bayangkan Jadi Teko Ada Yang Di Teng Sanubar Ini Kita Tidak 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 Mantap Yang Kersan Kesti Tidak Atimu Tutupan Kupingmu Tidak Pisan Pisan Jenengan Itu Berdoa Buka Motor Sebab Tidak Wah Tidak Raya Apa Gudu Ini Kadang Ketor Mening Makanya Cepat Kuping Tutup Tutup Mata Bayang Apa Bang Grono Ini Bang Grono Ini Orang Kok Bucu Grono Bucu 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 Grono Bucu Mas Bucu 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 Jadi Lek Arap Nyembah Kersani Gosti Pisan Cek Kalian Atimu Tutup Kupingmu Tutup Matamu Pandang Nenem Cetok Neng Bunggol Grono Maksudnya Angen Angen Sambang Dilek Bunggol Grono Gini Jadi Mening Cetan Cet Manunggal Kabul Gosti Maksudnya Orang Manunggal Gosti Adi Sici Tidak Sampung Ros Dungo Netek Bunggol Dimireng Neseng Kuasa Nih Gijarani Mas Armadeng Netan Ngedul Ngalor Orang Masalah Sesuai Keyakinan Penjenen Lelai Aku Armadeng Ngalor Ngalor Pas Sesuatu Yang Tidak Enak Piyy Aku Harus Menyingkur Yang Tidak Enak Menyingkur Yang Indah Karena Kenapa Dengan Keindahan Aroma Yang Baik Kita Mending Cipta Cepat Bisa Sinkronisasi Dengan Suasana Nikil Caranya Nyiwon Itu Memang Ada Caranya Memang Sudah Diatur Walaupun Diaturnya Tidak Secara Tertulis Tapi Ini Sudah Dilakon Alhamdulillah Dungani Budokabu Nikil Mas Jadi Banyak Orang Yang Tidak Tahu Bagaimana Caranya Sebetulnya Kan Sama Juga Sembayang Kita Nyabok Juga Harus Begini Harus Harus Sujud Sebetulnya Sama Sama Sebenarnya Kita Awak Diri Mangkone Yang Bumi Yang Kita Makan Juga Hasil Bumi Kita Jangan Memandang Langit Kata Itu Jangan Lupa Bumi Kan Jadikanlah Musik Itu Adalah Pembelajaran Untuk Kita Ibadah Itu Karena Musik Itu Selain Kita Bisa Menggoyang Goyang Begini Itu Harus Menggoyang Hati Kita Juga Karena Di Dalam Musik Itu Adalah Makna Dan Guru Besar Kalau Kita Bisa Menelah Jangan Terlalu Besar Jangan Terlalu Kecil Jangan Hidup Itu Yang sedang Sedang Saja Kita Peti Pera Kan Tentau Itu Sebetulnya Musik Yang Diterjemahkan Oleh Peti Pera Biar Orang Itu Bisa Mencerna Inti Wangi Wari Kudu Mapa Gedal Neku Neku Loh Bang Mas Jadi Kehidupan Yang Khususnya Kejawen Yang Sembah Yang Menghadap Ke Timur Ada Timur Itu Pemahaman Yang Teman Teman Lakukan Karena Matahari Terbit Dari Timur Jadi Itu Diakini Oleh Teman Teman Kita Itu Adalah Awal Kehidupan Awal Kehidupan Jadi Karena Kehidupan Itu Muncul Matahari Dari Timur Dia Menyembahnya Ke Timur Tidak Masalah Tujuannya Pun Juga Ketuhan Cuma Jalannya Yang Berbeda Tuhan Itu Cuma Satu Tidak Ada Duanya Jadi Apapun Medianya Apapun Jalannya Itu Tetap Minta Kepada Tuhan Jadi Tidak Ada Lain Tidak Medianya Tidak 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 Lainya